Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Boleh nanya gak nih A? Boleh memang boleh, ini namanya bincang-bincang bukan Kan saya suka ditanya, ya Pak Sandi sih enak Perusahaan yang sudah besar, sudah lebih stabil Dan tabungannya cukup Nah kami-kami ini bagaimana ada yang pengusaha-pengusaha kecil, menengah Bisnisnya Umroh dan Haji Sama seperti A juga kan punya MQ Travel Kita harus melakukan apa ini sekarang? Kita gak bisa mengirimkan jemaah, Umroh, Haji Uang semuanya stuck, terhenti, dan lain sebagainya Nah apa yang, karena A juga punya travel Umroh dan Haji Apa sih kiat-kiatnya nih yang bisa dilakukan sama teman-teman nih Di saat-saat COVID-19 ini A? Ini yang realita aja, pas tadi A pagi sebelum ini Teleponan sama direksinya di MQ Travel Tanya gimana ini situasi ini, walaupun A memantau ya Ya A yang pertama kami lakukan adalah peningkatan kualitas ibadah Yang asalnya one day one juice Nah sekarang dilipat gandakan Baca kurangnya harus lebih banyak Ibadahnya harus lebih banyak Jadi khatamannya bisa sampai seminggu sekali atau dua minggu sekali Berarti dua juice lah sehari Semua karyawan harus dan dipantau oleh pimpinannya itu Kemudian istighfannya diperbanyak Dan yang kedua harus sama seperti ngantor biasa hanya pakai njum ini Nah hanya bedanya karena tidak ada yang bisa dikerjakan dari keberangkatan itu Kita memeriksa semua dan sebagainya Dan nah ini dia Semua harus sekarang dagang Jadi kita ada juga namanya toko MQ Jadi antara saudara-saudara MQ ya perusahaan MQ Ini madu, ini jual, ini wah semua harus dagang Jadi yang biasanya mencari klien Apa tuh? Umroh Jama'ah Umroh Nah sekarang kan banyak tuh puluhan ribu yang sudah pernah jama'ah Umroh Nah sekarang dagang madu, dagang apa aja Mereka itu kita supply Masya Allah Saya pas dapet laporannya tuh bagus sekali ya Tiap bulan tuh walaupun tidak bisa 100% gaji terpenuhi gitu Tetapi besar sekali itu Dari yang biasa ngurus ya Besar kan kalau uang haji itu kan besar itu ya Tapi sekarang uang retail, uang-uang kecil yang untungnya tidak seberapa Tapi kalau kinerjanya bagus Ternyata Allah buka juga Jadi Alhamdulillah nih MQ travel dengan izin Allah Bertahanlah sampai Perkiraan bulan Maret tahun depan paling sehat Dengan izin Allah Alhamdulillah Ini bekal nanti saya berbagi ke teman-teman Karena ya sih kalau kita lihat Mereka ini justru kan punya database Database dari jama'ah-jama'ah yang sudah pernah berangkat umroh Berangkat haji Dan yang akan berangkat umroh berangkat haji Dan ini kan adalah ladang Ini adalah satu Kalau sekarang bicaranya big data Big data mereka bisa gunakan untuk cross selling Atau menjual produk-produk lain Atau malah dibangun sebuah ekosistem silaturahim Jadi nanti itu yang saya juga sampaikan ke mereka Karena juga mereka dalam Dalam situasi yang sangat tertekan Sudah hampir Kalau umroh kan terakhir berangkat itu Februari atau awal Maret Jadi memang berat sekali buat mereka Berat dah saya juga merasakannya Tapi dengan keyakinan bahwa Yang membagikan rizki itu adalah Allah Yang penting kita terus all out Sempurna kan ihtiya Terutama mendekat ke Allahnya Minta ampul lima Namanya limaat kuncinya Mau tahu enggak? Ini rahasia tapi ya Mau Satu Tekad yang kuat dan bulat Jadi tidak hanya kuat Tapi bulat Untuk mendekat kepada Allah Karena hanya Allah yang bisa membukanya Pokoknya tanpa tekad kuat dan bulat Berarti dia masih bersandar kepada selain Allah Dan itu Allah tidak suka Wa mayyatawakkan allallah fahuwah hasmu Atolak ayat 3 Itu dalil utamanya Yang kedua Perbanyak tobat Itu intinya nih Karena surat Nuh ayat 10-11 itu Ketika ada yang datang ke Imam Hasan al-Basri Syekh Kami ini kemarau panjang Tidak ada hujan Ada amalan tidak Supaya Allah menolong Memberikan hujan Istighfar Minta ampun kepada Allah Datang lagi tamu syekh Kami ini rejekinya seret sekali Keperluan banyak Uang enggak ada Hutang enggak terbayar Ada amalan Yang bisa membuat Dibuka pintu rizki Istighfar Minta ampun kepada Allah Ulang Datang lagi tamu syekh Saya ini udah nikah lama Enggak punya anak aja Adakah amalan Yang bisa mendatangkan Pertolongan Allah Kami ingin punya Ngomongan Istighfar Sampai ditanya Kata yang disebut Syekh Kok semua masalah Jawabannya istighfar Itu bukan perkataanku Itu bukan perkataanku Itu kalimah Allah Surat Nuh ayat 10-11 Disana ada Perintah istighfar Nah kalau Allah sudah Memberikan kuncinya istighfar Kita tidak mau aja Melakukannya Berarti kita Ya itu tadi Rejekinya ada Ngejemputnya males Gak bener Punten ya Ini mantu kan Jualan mobil Gak ada yang laku Wah gimana Katanya ini Gak laku Udah Istighfar yang banyak Istighfar Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ini nyata ini ya Saya tidak mengada-ada nih ya Mungkin sedang menyimak Sekarang ini Nah yang ketiga adalah Jauhi maksiat Jadi kalau masih Seneng maksiat Maksiat Ongko ingin diberi Oleh Allah rejeki Tapi ke Allahnya Berkhianat terus Maksiat mata Maksiat mulut Maksiat pikiran Nah gimana Ini sedang yang Ngebukanya melihat Ini orang Ditahan segitu aja Gak pernah berhenti Dosanya Yang keempat Tingkatkan taat Jadi harus Lebih dari biasanya Apalagi ini Romadon Jadi kalau ibadahnya Standar aja Sama antara sebelum Romadon dengan Waktu Romadon Ada ketika Tidak wabah Sekarang wabah Dia biasa aja Ibadahnya Ya sudah Dia emang gak minat Diberi jalan keluar Dan yang kelima Ini gongnya Tebar manfaat Jadi Wallahu fi'awnil abdi Makanal abdu Fi'awni akhi Allah senantiasa Menolong Orang yang senang Menolong Jadi dalam situasi Sulit begini Justru Kita harus lebih Mau berbuat Untuk yang lain Jangan Ngamanin diri Sampai lupa Ke yang lain Kebalik Ya Kalau perahu Mulai bocor Yang harus kita Lakukan Bukan ngamanin Koper siap-siap Ke sekoci Kita langsung Tutup itu Bocornya Dengan badan kita Nah yang biasanya Kalau ada bocor Repot-repot Di perahu itu Dia sibuk Ngepak barang Barang dia Bahkan kadang Ngambil barang orang Dimasukin ke koper dia Kemudian dia Cari Lari Itu ya Bisa tenggelam Sekocinya Kita itu Justru lagi situasi sulit Tutup Bolong-bolong itu Walaupun kita berkorban Dan itulah yang akan Mendatangkan pertolongan Allah Jadi kalau situasi sulit Begini Otak kita tuh Mikir bagaimana Nolong orang sebanyak Mungkin Dan itu Nanti dalam Sekala apapun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton